Strategies for confronting stage fright Most of us feel a degree of nervous apprehension when preparing to speak up or perform in front of a group Banyak banget dari kita itu yang merasa cemas ketika sudah disuruh untuk berat ngomong di depan publik But that's normal, if you feel that way, you're not weird, you're normal, everyone feels the same The fear of public speaking or performance often called stage fright Stage fright biasanya disebut untuk orang-orang yang khawatir atau takut saat berada di panggung Lalu bagaimana cara mengatasinya? Focus to your purpose Anda harus fokus pada tujuan Anda Jadi ketika Anda mulai merasa ketakutan, merasa cemas, balikkan lagi Purpose Anda, tujuan Anda seperti apa Contributing something of value to your audience Jika Anda bisa fokus pada tujuan Anda, Anda akan pelan-pelan lupa akan ketakutan Anda And refuse to think thoughts that create self-doubt and low confidence Low confidence Jadi ya, apa namanya, gak usah terlalu berpikir berlebihan Karena kadang kalau berpikir berlebihan akhirnya kita membuat ragu terhadap diri kita Dan akhirnya kita gak pede Jadi, sometimes we just make it flow Jadi kayak, udah biarin air mengalir aja Kadang itu perlu juga gitu Biar itu gak terlalu pengaruh kita Pikiran-pikiran negatif And stop thinking what might go wrong Stop, stop and stop scaring yourself with thoughts about what might go wrong Jangan pernah Anda terus Ketika Anda merasa bahwa kemudian pikiran terus-terusan Bagaimana kalau begini Nanti kalau orang-orang ngetawain aku gimana Kalau aku begini bagaimana Aduh, aku pasti ditertawakan Nanti aku dilempar tomat busuk Aku dilempar sandal busuk Gara-gara aku memalukan Stop Ketika Anda berpikir seperti itu, stop Jangan biarkan pikiran itu mempengaruhi Anda Karena itu justru merusak performa Anda Tenangkan diri Deep breathing Tenangkan diri Dengan cara Exhale in, exhale out Jadi, tarik nafas dalam-dalam Dikeluarkan Relaxin tubuh Yoga atau meditasi That could help And make friends with your audience Seperti yang saya jabarkan pada sesi yang sebelumnya Tentu, kita penting sekali untuk berteman dengan audiens kita Bersahabat Anggap mereka mencintai kita Anggap mereka menyayangi kita Maka seketika Itu akan menjadi sebuah ketenangan And the last one The foremost and the last one It's okay, not okay Jadi, tidak apa-apa Kalau tidak oke, tidak apa-apa You have to accept that Karena kalau bukan diri kita yang menerima itu Siapa lagi? You want to lose yourself? You want to hate yourself? Apakah Anda kemudian membenci diri Anda? Kasihan Karena ingat Tidak boleh kita membenci diri kita sendiri Karena kalau kita membenci diri kita sendiri Itu namanya Kita membenci ciptaan Tuhan Padahal Kalian sudah diamanahi Untuk tetap hidup Untuk tetap Berjaya, berkibar Untuk mencapai goal Lalu kemudian Di tengah jalan Kalian menghianati amanah Tuhan Dengan membenci diri sendiri So, don't hate yourself It's okay to not okay Jadi, kalau Anda tidak oke Dalam performance That's okay Akan ada kesempatan lagi Untuk lebih baik Lebih baik Lebih baik lagi Dan terus berlatih If you keep practicing And you'll become a great public speaker I hope success for you And have a great one Bye